Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan vaksinasi untuk masyarakat lanjut usia. Hal ini penting dilakukan untuk menekan potensi melonjaknya angka kematian, mengingat saat ini tren kasus aktif COVID-19 tengah mengingkat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan provinsi dengan tingkat vaksinasi kepada lansia yang tertinggi seperti DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta terbukti mampu menekan angka kematian pada masyarakat lanjut usia. Hingga 31 Mei 2021, 27 juta masyarakat Indonesia sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Menkes optimistis target 500 ribu suntikan vaksin setiap harinya akan tercapai, mengingat saat ini stok vaksin Indonesia yang berada di angka 20 juta dosis. Mungkin yang terakhir kita update sedikit mengenai vaksinasi. Vaksinasi insya Allah hari ini mungkin akan tembus 27 juta vaksinasi dan kita sudah kembali menyentuh angka 500 ribu per hari vaksinasi ya. Karena Alhamdulillah bulan ini kita memiliki stok yang ada di tangan sekitar 20 juta. Jadi kalau dibagi 30 hari, mampulah kita menyuntik sebanyak 500 sampai 650 ribu suntikan per hari. Jadi saya minta seluruh Gubernur, Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota untuk segera mempercepat program vaksinasinya. Tolong dipastikan itu diprioritaskan ke lansia. Jadi banyak contohnya di daerah-daerah seperti Kudus, kemudian di Sumatera Selatan juga kenaikan yang cukup tinggi, yang masuk ke rumah sakit dan wafat itu lansia. Kalau kita bisa memprioritaskan vaksinasi ke lansia, insya Allah yang masuk ke rumah sakit akan jauh berkurang, insya Allah yang wafat juga akan banyak berkurang.